Halo Sobat Altar, kembali lagi kita membahas fakta-fakta menarik di dunia Sungai adalah salah satu sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia Hal ini tentunya sungai perlu dilindungi dan digunakan dengan bijak Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak negara yang memiliki sungai paling kotor di dunia loh Disebut sebagai sungai terkotor, ini dapat kita lihat dari kandungan air atau limbah yang ada di dalam sungai tersebut Oleh sebab itu, meskipun sungai terlihat bersih, bisa saja menjadi sungai yang kotor Lantas, apa saja sungai terkotor di dunia? Berikut ini penjelasan selengkapnya Yang pertama, Sungai Gangga di India Sungai terkotor di dunia yang pertama adalah Sungai Gangga Bahkan, hampir seluruh media di dunia sepakat bahwa India masih memegang predikat sebagai sungai terkotor di dunia Meski demikian, bagi masyarakat India, Sungai Gangga dianggap suci dengan julukan anak penguang Namun juga disebut paling tercemar karena ada banyak sekali limbah industri sampai sampah-sampah yang merupakan bekas ritual keagamaan masyarakat di sana Dari sinilah, berdasarkan Indian Council of Medical Research menyebutkan bahwa penduduk yang tinggal atau bahkan mengonsumsi air dari sungai Gangga akan sangat rentan terkena penyakit kanker Di sisi lain, pemerintah India sendiri sudah berusaha semaksimal mungkin hingga mengeluarkan jutaan dolar untuk paling tidak membersihkan sungai tersebut Akan tetapi, hasil upayanya masih dianggap kurang atau bahkan sebaliknya Yang kedua, Sungai Pasik, Filipina Sungai terkotor di dunia selanjutnya berada di Filipina, yaitu Sungai Pasik Sungai Pasik atau dikenal pula Pasik River dikenal dengan sungai yang memiliki banyak sampah plastik Bahkan, sungai ini mendapatkan julukan sungai mati Pasalnya, sungai ini sangat berpolusi di dunia dalam hal sampah plastik Hal itu sepadan dengan apa yang dinansir dalam bisnis world Selain itu, banyaknya sampah plastik di sungai Pasik dapat kita lihat dari data yang telah dihimpun oleh CNN Filipina dari Ocean Cleanup Dari data tersebut, menunjukkan bahwa ada sebanyak 62.591 ton plastik setiap tahunnya di sungai tersebut dan mengalir lepas ke lautan bebas Wah, banyak banget kan? Yang ketiga, Sungai Citarum, Indonesia Indonesia juga masih memegang predikat dengan sungai terkotor di dunia Sungai tersebut adalah Sungai Citarum yang ada di Provinsi Jawa Barat Bahkan, sungai ini hampir setiap tahunnya menjadi sorotan oleh media, baik itu media lokal ataupun luar negeri Hal ini dikarenakan tingkat polusi sungai tersebut yang tinggi akibat pembuangan limbah industri bekas pabrik Maka dari itu, tak heran apabila di sepanjang aliran sungai ini ada sekitar ribuan pabrik yang beroperasi Bahkan, ada beberapa dari pabrik-pabrik tersebut yang membuang limbah dan sampah industrinya ke sungai Hal ini menyebabkan kadar merkuri di dalam air sungai Citarum menuntar Penyebab kotornya sungai ini tentunya bukan hanya dari limbah pabrik saja, namun matangga ke sungai Alhasil, sungai makin tercemar Yang keempat, Sungai Kuning China Tidak hanya diculuki sebagai negara tirai bambu, ternyata China memiliki sungai paling kotor di dunia Sungai itu bernama Sungai Kuning atau Hello River Disebut dengan Sungai Kuning karena memiliki warna kuning yang disebabkan banyaknya kandungan sedimen di dalam sungai Namun, sungai ini mulai menimbulkan polusi karena aliran airnya yang melalui banyak wilayah industri besar di negara tersebut Sehingga, Sungai Kuning menjadi satu-satunya tempat untuk membuang limbah ataupun sampah bekas industri Jika diperkirakan, ada sekitar 4 miliar ton tiap tahunnya sisa-sisa pembuangan industri pabrik Baik itu limbah atau sampah masyarakat yang ada di sungai tersebut Yang kelima, Sungai Sarno, Italia Meski tergolong sebagai negara maju, namun Italia juga memiliki sungai yang disebut sebagai sungai terkotor di dunia Sungai tersebut adalah Sungai Sarno atau River Sarno Sungai yang membentang sepanjang 24 km ini juga disebut sebagai sungai paling berpolusi di bumi Eropa Pasalnya, pengontrolan terhadap pengolahan limbah yang masih tergolong buruk Mengapa demikian? Sungai ini mengandung banyak sekali 5 beracun dan sampah yang mengakibatkan sungai tanpa kotor dan beracun Bahkan, salah satu media bernama Converse Energy Future menyebutkan dengan toksisitas, sungai ini telah berada di tingkat mengkhawatirkan Hal ini dapat memicu meningkatnya kasus kanker hati Yang keenam, Sungai Buriganga, Bangladesh Sungai terkotor di dunia selanjutnya yaitu Sungai Buriganga Sungai ini dikenal pula dengan River Buriganga yang berada di Bangladesh Sungai ini juga menjadi salah satu sumber kehidupan bagi jutaan hidup penduduk Bangladesh Akan tetapi, sungai tersebut telah terjemah akibat limbah, baik itu sampah, bagai hewan, hingga kotoran manusia Dari sinilah, akhirnya Sungai Buriganga disebut sebagai sungai terkotor dan berbahaya untuk airnya dikonsumsi oleh penduduk setempat karena akan menimbulkan penyakit Mendasarkan sebuah laporan, juga menyebutkan paling tidak ada sekitar 4.500 ton sampah tiap harinya yang dibuang sembarangan ke sungai tersebut Alhasil, tidak heran jika penampakan air dari sungai tersebut terlihat menghitap Yang ketujuh, Sungai Matanza, Argentina Negara yang dikenal dengan olahraga sepak bola ini ternyata memiliki sungai yang menjadi salah satu sungai terkotor di dunia lho Sungai Matanza atau River Matanza adalah sungai terkotor di dunia yang berada di Argentina Hal ini terungkap setelah banyak media-media luar negeri yang menyeroti polusi yang ditimbulkan dari sungai tersebut pada tahun 2018 Selain kotor, sungai ini juga tergolong beracun Pasalnya, penduduk yang mengonsumsi air sungai tersebut akan banyak terkena penyakit Penyebab tercemarnya Sungai Matanza adalah karena pembuangan limbah pabrik ke sungai Terdapat satu dari banyak pabrik yang membuang sisa limbahnya ke aliran sungai Matanza yang bernama Hilangshel Walaupun demikian, pemerintah setempat sudah berupaya untuk membantu sistem pembuangan limbah Hal ini bertujuan agar sungai dapat bersih Rencana tersebut disebut akan selesai di tahun ini Nah sobat altar, itulah ketujuh sungai terkotor di dunia Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!